Selamat pagi teman-teman, saya Buri. Kali ini saya mau berbagi tentang bikin konten, karena banyak teman-teman yang berpikiran kalau bikin konten itu susah. Ide harus press, harus sling, ide nggak keluar-keluar, dan sebagainya. Kalau menurut saya, menurutin semua itu istilahnya ya, selak tuwo. Keburu umur kita 90 tahun, kontennya nggak jadi-jadi. Saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang konten untuk teman saya yang punya roastingan kopi, yang namanya kiosk kopi kita. Jadi, di sini saya minta diakhiri beberapa met cendas. Terus, saya menentukan tema, workflow, cari talent. Cari talent sebenarnya gampang, karena kita bisa minta tolong teman-teman yang oke, good looking, dan punya pengalaman bagus di modeling. Yang paling utama sebenarnya, kita mulai dari menentukan tema. Kita tentukan tema. Habis itu, saya lali. Habis itu, kita mulai meliharkan imajinasi kita berdasar tema tersebut. Setelah kita tahu beberapa hal tentang imajinasi kita, kita bikin workflow. Kemudian, setelah kita bikin workflow, kita tentukan venue dan kita cari talent. Menentukan talent yang cocok. Habis itu, kita tinggal jalan. Begitu kita di lokasi, kita kasih briefing ke talent kita. Mau kita seperti ini, kita ingin tema seperti ini, kamu harus seperti ini. Dan, itu nggak perlu tim besar sebenarnya ya. Kita bisa pakai tim kecil juga. Setelah semuanya oke, mulailah kita bisa meliharkan kreativitas kita. Kenapa saya bilang meliharkan kreativitas kita? Karena, kreativitas kita itu harus kita bebaskan, tapi sesuai dengan ide dasar. Begitu ide dasar kita dapat, kreativitas udah mau jalan apa aja, kita istilahnya flowing ya. Flow, flow. Nah, terus, masalah keterbatasan alat, saya pikir itu tidak ada masalah sama sekali. Karena, kita bisa pakai semua alat yang kita punya. Di sini, saya pakai satu kamera mirrorless kecil. Kamera Lumix ini. Karena kecil dan lady, dan saya juga pakai satu DSLR, karena saat itu adanya itu DSLR Nikon. Seperti di orang tahu, Nikon tidak familiar untuk movie ya. Tapi, ternyata, untuk kebutuhan saya sesuai dengan tema itu udah cukup. 3, 2, 1, yes. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1, yes. Oh, you covered the logo. Look at your beautiful hair. 3, 2, 1, yes. Ya, just leave. 3, 2, 1, yes. 3, 2, 1, yes. 3, 2, 1, yes. 3, 2, 1, yes. 4, 1, yes. 4, 1, yes. 4, 1, yes. 5, 1, yes. 5, 1, yes. Saya lebih senang buang-buang exposure, buang-buang apa-apa sebegini. Buang-buang hasil shoot daripada kekurangan. Karena saya beberapa kali pernah kekurangan hasil shoot dan waktu saya yang edit, pusing. Marco? 5, 1, yes. Love you. selamat menikmati 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 3, 2, 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kap-kap yang ada logonya dan beberapa hasil roasting kopi beberapa bungkus ya adegan cerdas lain Oke mulai dikirim dan disitu mulai kita improvisasi ide Oke terus dari tadi saya ngomong ngecupru segini itu hasilnya seperti apa sih sebenarnya Nah kita lihat ya hasilnya ya disini akan saya tunjukkan hasilnya Hai stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away as you fade away hai 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 oke Hai Oke teman-teman demikian dari saya saat ini jangan lupa subscribe karena kalau di subscribe saya nanti semangat bikin konten-konten lagi jadi gak cuma kerja terus tapi bikin konten buat Youtube juga biar bisa berbagi dan subscribe itu gratis jadi jangan lupa subscribe